Beruntungnya Putri Isnari dinikahi oleh pengusaha tajir dan mendapatkan uang panai senilai 2 miliar rupiah. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Sobat Grid pasti sudah tidak asing dengan sosok Putri Isnari alias Putri DA kan? Ya Putri Isnari merupakan jebolan ajang pencarian bakat The Academy. Ia berhasil meraih juara 2 The Academy musim keempat asal kota Balikpapan. Usai jadi juara kedua, mimpi Putri Isnari menjadi penyanyi dangdut perlahan mulai terwujud. Kesungguhan dan kegigihan yang dilakukan Putri bukan semata-mata tidak beralasan. Putri DA berjuang dan berkorban demi mengangkat derajat kedua orang tuanya. Hal itu dikarenakan Putri DA berasal dari keluarga yang sederhana. Melansir dari tribuntrends.com, ayah Putri DA diketahui hanya seorang tukang becak pengangkut barang. Putri DA diketahui anak ke-8 dari 9 bersaudara. Nah belakangan ini nama Putri DA mendedak jadi sorotan usai dilamar pengusaha tajir. Putri DA resmi dilamar sang kekasih Abdul Aziz pada 28 Juli 2023 lalu. Kini kabar acara lamaran Putri Isnari dan Abdul Aziz juga viral lantaran nominal uang panainya yang fantastis. Pasalnya, Abdul Aziz membuka uang panai senilai 2 miliar untuk Putri DA. Hal itu terekam dalam momen acara adat sebelum pernikahan Putri DA dan Abdul Aziz yang tayang di akun Instagram atlambeandiskortura pada Rabu 24 Januari 2024. Pada video tersebut, terlihat rangkaian acara adat yang begitu hikmat dan juga mewah. Keluarga Abdul Aziz membawa uang cash sejumlah 2 miliar rupiah untuk Putri. Uang yang ada di dalam koper tersebut kemudian segera diambil dan ditempatkan di atas nampan di depan sejumlah saksi. Keluarga Putri DA terlihat mengenakan pakaian bodoh khas Makassar berwarna hijau tampak sangat senang melihat sejumlah uang 100 ribu yang diatur rapi di atas nampan. Sontak saja unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Ya karena si wanita memiliki value yang layak untuk mendapatkan panai 2 miliar. Tulis seorang netizen Masya Allah inget dulu waktu Putri baru masuk DA. Bapaknya tukang becak. Sekarang sudah dinaikkan derajatnya sama Allah. Tulis netizen lainnya. Nah kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Oke Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.